Pemirsa kita ke informasi yang pertama, seorang mahasiswa Aceh yang sedang kuliah di Ukraina, Arief Fazila, tiba dengan selamat di tanah air. Kedatangannya disambut dengan isak tangis keluarga yang menjemput langsung ke Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Arief Padila disambut isak tangis keluarga saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Pemulangan mahasiswa Aceh tersebut juga turut di fasilitasi pemerintah Aceh yang berangkat dari Jakarta Rabu Pagi. Arief Fazila merupakan mahasiswa kedoktoran asal Kabupaten Pidif yang melanjutkan belajar di spesialis radiologi di Ukraina. Sejumlah mahasiswa Indonesia sempat dievakuasi ke Kedutaan Republik Indonesia di Kiev dan juga dievakuasi menuju Rumania melalui Moldova. Setidaknya ada tiga mahasiswa asal Aceh yang sedang belajar di Ukraina. Namun saat ini baru satu orang yang baru tiba di kampung halaman. Sementara dua lainnya masih berada di Ukraina dan Rusia. Arief Fazila mengatakan selama di Ukraina ia dievakuasi ke Rumania melalui Moldova. Di perjalanan masih banyak tentara yang melakukan pemeriksaan. Jadi masa di Ukraina kami bila dapat kabar adanya perang kami semua harus berkumpul di KBRI Kiev. Jadi bila kami di KBRI Kiev kami ada lebih kurang 80 BNI di sana. Jadi situasi di jalannya masih ada tentera-tentera begitu masih di jalan. Jadi kami nggak bisa mengambil foto-foto-foto begitu. Arief Fazila merupakan satu dari 80 warga negara Indonesia yang tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Ukraina. Arief berada di Ukraina sejak Januari 2022 untuk pelanjutkan pendidikan spesialis radiologi. Sebelumnya Arief kuliah di fakultas kedoktoran di salah satu universitas di Rusia. Dari Kewaten Aceh Besar, Tovan Mustafa Ainyus melaporkan.